assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor disini aku urung konten belas lor disini aku disini melu bang jawin jadi diajak bang jawin berenang 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 bang aku konten bang ya konten berenang tadi habis berenang di Jakarta Timur lor ini sekarang di Ciputat Ciputat Raya konten bang hai guys weh bang jawin alon belak hehehe wuhuu ini makan dulu lor hello vlog welcome to my guys wuhuu pasti banyak ide yang nontonin ada bang jawin bang jawin bang jawin bang jawin wes ngene ai cukup ada bang jawin pasti rame lagi makan guys mau makan lor nge-vlog aku mas udah jadi dua ini udah dua hari ini tapi belum ada yang aku upload nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge karena hp nya masih mencet-mencet sendiri lor aswa pokoknya kalau duk-duk-duk lalu lor selesai oke jalan Ciputat raya woi depan pasar gantung Ciputat gantung ciputat gantung nomornya lor youtuber kuantiti youtuber kuantiti mas fitrah kita belum upload satu konten pun hari ini nanti dicari-cari woi makan sih makan sih udah dua menit alhamdulillah hari ini ikut bapak Sawin apa woi loh lor free diver loh free diver berenang-berenang ini karena aku mau diajak bapak Sawin menyalan di kedalaman 20 meter dilatih dulu ini bu penumpang bikin video video kau lah ini tenang ini video kau sama orang rumah saya nah ini tongseng lor ini rekomendasi Bang Zawin Bang Zawin tempat makannya enak-enak ini ada api lor ada api ya ini api ini aslinya anu areng lor kalau gak tau ini areng kameranya mati lor kameranya mati kembali ini areng ya jelur-jelur tau kalau tau gak apa-apa ini informatif lor ini areng ya untuk membakar sate itu memakai areng nah itu namanya nambah durasi lor karena habis gak tau mau ngeplok apa mas ini apa mas tongseng tongseng ini tongseng terbuat dari apa mas daging ayam daging ayam daging kambing ada terus disini ada gongnya ada gong gong tempat makan jawa tempat makan jawa jawa-jawa nih semua ini harga-harganya lor harga-harganya makanan jakarta lor susah ya ngeploksi ulang anu kamera belakangnya kok gak bisa dipateni ya ya Allah gak bisa dimatiin lor ya Allah apaikup ya harga-harganya disini sate kambing 35 ribu sate ayam 30 ribu apinya mencet-mencet sendiri mas ya tongseng kambing 25 ribu tongseng ayam 23 ribu nasi goreng kambing 28 ribu nasi goreng ayam 25 ribu tengkleng 35 ribu sate kambing 35 ribu nasi putih 5 ribu sate goreng kambing 40 ribu sate goreng kambing 60 ribu sate kambing kameranya mati mati lagi kameranya sampai mana tadi aduh lupa masa harus ngocot di wiler ya oke gulih gulih 20 ribu lumayan durasi ini pemilik ini lor pemilik warung ini mungkin ini kenapa wajah-wajah pegawainya kok gak ada yang senyum apakah bekerja disini gajinya kecil bayarnya macet gak cair-cair saya gak kurang tahu ini asumsi saya saja lor nah aneh ekspresinya gak ada yang tersenyum merengut semua merengut apakah omsetnya turun kok merengut ke terjang omikron merengut semua lor ampun gak ada yang senyum lor oh ibu itu lor ini agak senyum dikit agak senyum masnya keren banget masnya pake jam ya lor pake jam wuss wuss posennya mau ngelawas orang-orang ngelawas itu kameranya ya Allah ya Allah cempe mas cempe mas cempe pak dadi solo ini punya pak dadi bu oh iya pak dadi solo pasar gintung dia itu emang dari solo apa orangnya solo karir gitu bu kalau pokoknya dari bayolali dari bayolali kalau ibunya dari solo oh ibunya dari solo ini kecapnya lor kecapnya kecap manis delisio kecap manis delisio kecap manis delisio anu lor karena hpnya mau tak mati mau tak mati saya mau minta rekomendasi dari kameramen editor terbaik di stand up indonesia ini salah satu yang terbaik lor mas fitrah ikut bang jawin kita aku mau tanya-tanya harus pake hp atau alat apa ke mas fitrah mantap mas fitrah hp ku jalan-jalan sendiri mas fitrah oh latih lagi mas fitrah ya Allah piki mas fitrah ini hp lu butuh istirahat mas kaya butuh istirahat yuk jangan konten terus yuk pikir tau sudah ganti hp baru tapi ini aja ada hp nya hp nya konten kreator siapa mas yang nokia 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 jangan mas fitrah tapi kalo rekomendasimu apa mas fitrah kamu kan pinter kalo nge-rekom iphone 12 pro juga 12 pro oke 12 pro sebenernya lu mau yang hp dan kamera jadi satu atau memang hp sendiri kamera sendiri ini buat kuantiti dulu kuantiti sama quality kalo quality pake hp susah sama-sama bisa sih sebenernya sama bisa ya tergantung kebutuhan ya jadi kalo bisa lalu yang compact ya dari hp langsung iphone 12 pro 12 pro ya itu bisa langsung upload ya bisa kalo kalo pake gopro gopro 10 gopro 8 lah gopro 8 gopro 8 gopro 8 gopro 8 itu tapi harus diiniinin lagi harus di ekspor lagi ke hp kalau gopro 8 pake apa mas fitrah ekspornya kalo sony kan aku pake ini ilce itu lho ilce ilce itu ilce sony iya tau iya kalo gopro pake gopro ada aplikasi lagi kan aplikasi gopro iya gopro oke gopro 8 atau iphone 12 ya gua ga pernah pake tapi ha ga pernah pake ga pernah pake gopro 8 aplikasi gopro atau ga pake ga pernah pake ga pernah pake lu bisa ngambil detail mikronya lensa mikronya bangun tingin lagi hpnya mas fitrah ya Allah iya mencet-mencet sendiri tanganku pada lepas setir dari tadi demi Allah 13 itu 13 ada mini pro terus apa 13 pro lah pro oke lensa mikronya enak banget bagus 13 pro ya jadi misalnya lu mau ini ada orang sampai perlatan pori-porinya itu oh jelas banget ya iya 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 jadi kalau lu ngambil deket itu pokoknya ga kabur udah ditangkap anu mas fitrah tapi jujur mas fitrah jujur-jujuran aku mulai malu jadi youtuber quantity gini karena melihat sampean kan quality sampean ga ada niat niat gua ga bikin malah gua sampean ini kemarin picu-picu pengjawin kan sampean mbak Arafah terus sampai lah sampai para sampean edit mbak Arafah bang jawin itu kan pengambilan terus editingnya mau mantep nah aku menurut sampean youtube-youtube seperti ini gimana kan punya nyawanya masing-masing mas pe iya toh aman berarti aman-aman aja ya selama berarti kan berarti mu udah ketemu pasar sama penikmatnya lah gak apa-apa sih berarti gak usah ikut-ikutan harus quality gitu ya iya tapi sometimes sesekali ketemu apa bikin yang quality lah sesekali ya sesekali karena kalau quality itu ditonton lagi mas fitrah ya Allah matilah dia harus pelan-pelan nih gak beli goyang nih kameranya kalau quality mas fitrah itu kan ditonton berapa kalipun kita masih asoy ya toh bener toh tapi sampai quality yang kayak gitu tuh cukup lama prosesnya ya berarti aku gak bisa itu lama banget wah dia mode dewa dia dewa ya sampean tontonan sampean itu itu salah satu aku gak bisa role model role model sama ada satu youtuber keren siapa mas jawinur ikram bang jawinur ikram youtuber keren itu sedikit aja gambarnya bang jawin jangan banyak-banyak itu aja nya udah banyak iya enggak jadi diambil dikit buat taro di thumbnail ini tuh aja cukup gak usah banyak-banyak uuuh uuuh